Intro Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera Kembali lagi bersama saya di MRZBlog Oke seperti yang telah saya janjikan Pada hari ini Saya akan membuat jawapan Untuk sesi Q&A Jadi Pastikan anda Mendengar jawapan-jawapan daripada saya Soalan ini Yang telah anda berikan lah Beberapa hari yang lalu Oke kalau kita semak disini Untuk di Community ini terdapat 14 soalan Kalau saya tidak silap 13 atau 14 soalan Dan terdapat 2 soalan di Instagram Jadi kita mulakan lah Jawapan daripada Instagram dulu Sebab disini ada 2 soalan lah Jadi kepada anda yang baru saja Mengikuti saya di MRZBlog Jangan lupa seperti biasa Subscribe, Like, and Share Oke Jangan ke mana-mana Ikuti saya terus Di channel ini Ya kembali lagi bersama saya Di MRZBlog Oke anda sudah sedia Dengan jawapan-jawapan yang saya akan berikan Oke Kita mulakan Untuk soalan yang pertama Soalan ini saya ambil daripada Instagram dulu Sebab disini ada 2 soalan Jadi kita selesaikan dulu di Instagram lah Oke Soalan pertama ini datangnya daripada Briantan 7572 Oke Nanti kamu boleh tengok soalannya disini Oke soalan beliau Apakah kebanggaan selama menjadi YouTuber Ini Oke yang paling mahal dia punya pesanan sana Sila shout out channel saya Bro Tapi apa channel kau bro Oke nanti boleh kasih PM-PM sering lah Apa channel Oke soalan dia Apakah kebanggaan selama menjadi YouTuber Oke Selama saya menjadi YouTuber Memang saya berasa bangga lah Terutamanya Sebab Konten yang saya buat ini Berupa konten Blogging Jadi sedia maklum Saya memperkenalkan Atau mempromosi Negeri Sabah ini Ke merata dunia Jadi itu salah satu kebanggaan saya lah Sebab Orang luar akan nampak Apa itu negeri Sabah Dan Merata-rata tempat di daerahnya lah Jadi itu salah satu kebanggaan saya Saya bangga memperkenalkan negeri Sabah Pada umum Dan selain itu Saya bangga lah pada diri saya Sebab Saya memberanikan diri Untuk membuat blog Lebih-lebih lagi Di tempat umum lah Kamu pun sedia tahu kan Menjadi blogger Di depan kamera Membuat blogger Di tempat umum Salah satu Yang paling susah lah Untuk kita lakukan Jadi saya harap Saudara Siapa tadi ni Saudara Abriantan 7572 Oke Berpuas hati lah Dengan jawapan saya ni Oke Ya kita ber Alih kepada Soalan yang kedua Juga daripada Instagram saya Soalan ini datangnya Daripada Clement Ivan Ya beliau ni Seorang juga Youtubers Dan merupakan Antara Youtubers Yang paling muda Di dalam grup kami lah Jadi soalannya disini Simple sih ya Jadi Youtuber Ada masa depan gak Wah Memang best soalannya Oke Pada anda semua yang di luar lah Termasuk Clement Ivan ini Oke Menjadi Youtubers Ini sebenarnya Memang mempunyai masa depan Yang cerah Tapi Ia bergantung kepada Konten anda lah Kalau anda membuat Secara serius Untuk menjadi Youtuber Memang Dia Mempunyai 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 masa depan Kalau buat Sekadar Main-main Suka-suka itu Mungkin tidak dapat lah Seperti yang anda maklum kan Menjadi Youtuber Kalau kita ambil contoh lah Kepada Youtuber-Utuber Di luar negara Kebanyakan mereka disana Ada yang sanggup Berhenti kerja Sebab Saya pun dah juga Ikuti Beberapa Youtuber Yang di luar negara Ikuti mereka punya Perjalanan Harian Cerita Latar belakang mereka Ada antara mereka yang Sanggup Berhenti kerja Semata-mata untuk Menjadi Youtuber Dan Alhamdulillah Mereka memang berjaya Mencapai impian Apa yang mereka ingin Dapatkan Jadi kesimpulannya Menjadi Youtuber ini Memang ada masa depan Tetapi yang penting Anda harus Bekerja keras Untuk target Apa yang anda ingin cari Jadi saya harap Klaiman Ivan Bersemangat lah Menjadi Youtuber Yang penting Apa ni Matlamat itu Kalau matlamat anda Betul-betul serius Menjadi Youtuber Memang jadi Ya Kita beralih Pula kepada Soalan-soalan Di Community Youtube Oke disini memang Banyak lah Jawab soalan-soalan Mereka Jadi kita mulakan Daripada soalan Daripada bawah Dahulu Yang datangnya Daripada AK Raida Oke AK Raida ni pun Salah seorang Youtuber juga Dan merupakan Antara Youtuber Yang Selalu Bagi komen Selalu sokong Channel saya Terima kasih Pada AK Raida Jadi soalannya disini Panjang sikit Oke Assalamualaikum Sebenarnya Saya ni sudah Sudah lama lah Mau bertanya Oke Soalan pertamanya Bilakah Sambungan Atau Part kedua Unboxing Barang dari Jerman Soalan seterusnya Ada lagi soalan ni Barang itu Bertujuan Mengkumpul Data penerbangan Tapi Setahu saya Tuan kan kerja Di sekolah Jadi Apakah Panjang lagi ni Ada lagi Jadi Apakah Sebenarnya Tujuan membeli Barang tersebut Dan soalan Seterusnya Yang kedua Bila mau kawin lagi Mau kawin lagi Oke Kita jawab Soalan ni Memang Saya ada janji Untuk part kedua Unboxing Barang dari Jerman Oke Barang dari Jerman ni Sebenarnya EGSB lah Kalau kamu tengok di belakang saya ni Ada Ada benda tu disini Sedang beroperasi lah Oke Memang dalam perencangan Untuk membuat Part kedua Dan Insya Allah Dalam masa terdekat ni Akan keluar Part kedua Untuk Apa Untuk Part kedua EGSB Fungsi-fungsinya Secara lebih detail Oke Yang soalan seterusnya Ya Memang saya kerja di sekolah Oke Tujuannya Membeli barang Sebenarnya Barang ni Bukan saya belilah Barang ni Saya dapat percuma Daripada syarikat Flight Away Jadi Kita sebagai Sukarelawan Sebagai sukarelawan Apa ni Mengambillah Barang tersebut Mereka beri secara percuma Dan kita Pasang Benda tu Di kawasan kita Dan Mengambil Data penerbangan Dan memberi kepada mereka Jadi Tujuannya Tujuan sebenar EGSB itu Adalah Mengumpul Data-data penerbangan Yang ada Di lingkungan 400 km Daripada Lokasi kita Dan Data-data penerbangan itu Dikumpul Dan dihantar Kepada Syarikat tersebut Tujuannya Banyak lah Kekunungan-kegunanya Sepertinya Yang anda maklum Katakan Kepala terbang itu Tengah terbang Tiba-tiba hilang Daripada radar So Daripada Hasil data itu tadi Dereka dapat Analisis lah Apa sebab Sesuatu penerbangan itu Mengalami masalah Oke Saya berap A.K. Raida Oke ada satu lagi Soalan dia Yang bila mau kawin lagi tu Sendiri mau tau lah kan Kalau ada kemampuan Boleh itu Tidak ada masalah Tiga kota lagi Was Oke Saya harap A.K. Raida Berpuas hati lah Dengan jawapan saya ini Terima kasih Sekali lagi Kerana sudi Memberi soalan Di sini Oke Ya Oke Soalan seterusnya Yang datangnya Daripada SRTV Sabahan YouTuber Ini pun salah Salah orang Rakan YouTuber kami Oke Dia punya soalan Apa kau buat Untuk sampai 4,000 jam Tontonan Oh Ya Oke Semua orang pun tau lah kan Kita ni mesti Mengejar Jam tontonan Sebanyak 4,000 4,000 jam Jadi Misi saya sebenarnya Sangat mudah lah Pertama Kena rajin lah Buat video Paling kurang pun Seminggu sekali Kita akan Siarkan video baru Kita cari konten baru lah Itu salah satulah Kita punya strategi Dan yang lain tu Saya akan cuba Mempromosikan Video-video lama Video-video yang sedia ada Kita cuba Share balik Di media sosial Orang bilang Pok kena tengok Banyak kan Jadi Itulah Antara Apa ni Antara Cara lah Yang penting Jam tontonan itu Sentiasa naik Sentiasa naik Biarpun Satu hari tu Sudah banyak Yang penting adalah Daripada Jadi Itulah Dia punya strategi Untuk Mencapai 4 ribu jam Tontonan Saya harap SRTV Sabahan Youtuber Berpuas hatilah Dengan jawapan ini Sebenarnya SRTV ni pun Boleh tahan juga Kontennya Kamu boleh cek Dia punya Channel Oke Ya oke Seterusnya Kita beralih kepada Soalan Yang datangnya Daripada Damiyah Syarah Family Darius Ya Ini pun salah Satu Youtuber Juga Konten dia ni Lebih kepada Anak-anak beliau lah Kamu boleh cek sendiri Dia punya Channel Oke Soalan dia Pernahkah Mendapat komen Yang tidak boleh Dilupakan Atau Pernah Mendapat komen Paling sandi Oke Buat masa ini Alhamdulillah lah Minta juga Minta-minta lah Kan Tapi belum Pernah lah Menerima komen-komen Yang Bikin Tak boleh tidur Alhamdulillah lah Komen-komen Negatif Selama ini Belum pernah terima lah Tapi minta-minta lah Saya harap Penonton-penonton Di luar So Sentiasalah Apa ni Berpuas hatilah Dengan konten-konten Yang saya buat Ya Jadi Kalau memberi komen Membenda tu Okey lah Kita boleh terima kan Kurang-kurangnya Kita tahu Kelemahan kita Kena buat macam ini Macam mana kan Tapi yang negatif-negatif Buat masa ni Belum adalah Jadi Minta-minta lah Jauh-jauh Palis-palis Jadi saya harap Pada Daya masyarakat Family Berpuas hatilah Dengan Jawaban saya Terima kasih Kerana sudi Singgah Ke channel saya Ya oke Seterusnya Kita beralih Kepada soalan Yang datangnya Daripada Jackson Mickey Johnny Ya Lama anda dengar Kabar ni Brother ni Ya tapi kita Paham lah Sebab dia ni Sibuk sebagai Runner Di KK Tapi dia ni Juga seorang YouTuber Sebenarnya Si Jackie Jackie Jackson Oke soalan dia Berkongsi tips Untuk mencapai 1,000 subscriber Dan 4,000 Waging time Ha Oke Boleh Tidak ada masalah Selama saya Menjadi YouTuber ni Dan Mengejar Terutamanya Mengejar 1K tu lah kan Semua orang pun Mau 1K tu Saya sebenarnya Rajin Rajin merayau Ada masa free tu Saya akan Masuk lah Ke channel-channel orang Comment Tidak kira Dimana channel Yang saya jumpa lah Yang terutamanya Daripada Indonesia Malaysia Ada juga Terus setengah Terus setengah Daripada Luar negara Daripada Eropa Amerika Banyak lah Jadi saya Coba Memperkenalkan diri Disitu Saya komen Panjang sikit lah Komen itu panjang sikit Komen secara Apa nih Secara Secara jujur lah kan Kita komen Kita puji Dia punya Video Kita Puji-puji sikit Kita memperkenalkan diri Kita dari mana Macam contohnya Saya pernah buat Salam kenal Daripada MLZblog Ataupun Sabahan Youtuber Kita pujuk lah Supaya dia Mau datang Ke channel kita Itu salah satu Yang Memang Yang pernah Saya buat Dan Waging time 4000 Itu Biasalah Macam biasa Kita kena rajin Membuat video Video-video Yang Bagus Paling kurang pun Kita akan buat video Dalam 10 menit Keatas lah Supaya Apa video itu Memberi Sumbangan lah Kepada Berapa panjangnya Masa yang Orang tonton Kalau macam 10 menit Video kita itu Mungkin orang akan Tonton 5 menit Jadi 5 menit Itu akan Menyumbang lah Kepada Waging time kita lah Kalau diorang itu Bagus lagi Mungkin diorang Tonton habislah Silap-silap lagi Dia akan tonton Video yang lain Yang penting Selepas itu Rajin-rajin share lah Kepada Di Apa Di media sosial Share disana Itulah Dengan harapan juga lah Orang akan menonton Video-video kita Saya harap Daripada Bro Jackson Ataupun Jackie Berpuas hatilah Dengan jawapan saya Oke Terima kasih Kerana Sudi Sehingga di channel saya Kita beralih terus Ke soalan Yang datangnya Daripada BD Torres Oke Dia ini pun Seorang Seorang Youtuber lah Yang berada Berasal daripada Keringau Oke Soalan dia Hai bro Saya mau tanya Masih boleh Kayak ini Boleh Kalau kau Pada pendapat kau Macam mana Mau tambah views Jam tontonan Sama berapa Sudah jam Tontonan kau Oke Pada pendapat saya lah kan Untuk menambah views ni Dan menambah jam tontonan ni Seperti biasalah Kita rajin Promosi Promosi kita punya video tu Ke luar Ke media sosial Dan begitu juga jam tontonan lah Rajin buat video Paling kurang seminggu sekali Kita akan upload Ke Youtube Jadi Yang penting lagi lah kan Seperti yang diajar oleh HD Story Ya terima kasih juga Pada HD Story Karena beliau sentiasa Memberi nasihat Apa itu SEO Oke Itu pun penting sebenarnya Itu Merupakan salah satu Penyumbang utama juga Untuk menambah Tontonan Jumlah jam Tontonan anda Dan Jumlah views anda Sebab Kita Apa ni SEO ni Dia Fungsinya Carian-carian Carian-carian Perkataan Daripada yang kita type Tajuk-tajuk tu Tag-tag di bawah tu Jadi Bila orang type Sesuatu Contoh orang type Sabah Sabah Jadi Video anda Ada Ada SEO Sabah Jadi Kemungkinan besar Video anda Tersenarai Daripada Sepuluh 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 Senarai tajuk Carian Sabah Ataupun Lima belas Tengok macam mana lah Jadi Itulah Salah satu Yang Cara Untuk Kita mendapat Views terbaik Dan jam Tontonan yang terbaik Jadi Saya harap BDToris Berpuas hatilah Dengan Saya punya jawapan Dia ni sebenarnya pun Sudah 1,000 lebih Subscriber je 1,500 Tapi Kita berkongsi Kongsi Pendapat Kita kongsi Masing-masing Pendapat Jadi Sekali lagi Terima kasih Dan Sudi Singgah Di channel Saya sayang Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax